KOREM 172 PRAJA WIRA YAKTI Dan Rem dalam sambutannya menyampaikan saat ini pihaknya bersama dengan kepolisian dan pemerintah Kabupaten Kebunuhan Bintang sedang berupaya untuk mengembalikan masyarakat Kiwirog ke kampungnya yang telah ditinggalkan selama 1 tahun 2 bulan akibat konflik yang terjadi di distrik tersebut. Nanti kami sedang berupaya dengan Bupati Kebunuhan Bintang untuk mengembalikan guru masyarakat yang keluar dari kampung Kiwirog pada tanggal 13 September 2021. Akibat konflik sana mereka keluar udah setahun 2 bulan mereka tidak kembali ini. Jadi kita berupaya kembalikan ke kampungnya dan Bupati Kebunuhan ini yang kita lakukan terus menurut untuk bekerjasama dengan jajaran lainnya, Polri dan Pemda dari Bupati Kebunuhan Bintang. Kita menurut besar harapan semoga Natal nanti mereka sudah ada yang bisa kembali. Pada kegiatan ini, Danrem 172, Prajawirayati dengan didampingi oleh Ketua Persid KCK Korcap Rem 172, Nyonya Ayu J.O. Sebiri, secara simbolis meresmikan salah satu usaha Bang Pace, di mana Bang Pace tersebut bergerak dalam bidang usaha kuliner dengan menjajakan berbagai produk dari Persid KCK Korcap Rem 172 dan produk UMKM dari Mama Mama Papua yang telah membangun usaha setelah mendapat Bintang dari program Gebiar Mama Papua Mampu. Bukan hanya itu, pada acara tersebut juga Danrem memberikan penghargaan kepada personel Babinsa terbaik dari setiap satuan jajaran Korem 172 Prajawirayati dan Satgas Pramwil Tasrat RIPNG dari Yonif 132BS yang telah berhasil mendapatkan ganja secara sukarela dari masyarakat serta pemberian tali asi kepada Waraka Wuri. Danrem berharap di hut ke-59, seluruh Prajurit Korem 172 Prajawirayati tetap memegang teguh Sabta Marga dan Sumpah Prajurit.